Pemisah punya puncak arus balik di wilayah Jawa Barat menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini disebut sudah terlewati. RK mengungkapkan jika puncak arus balik sudah terjadi pada selasa 25 April malam kemarin. Begitu disampaikan Ridwan Kamil saat meninjau pospam arus mudik dan balik di Simpang Tol pada larang Kabupaten Bandung Barat pada Rabu 26 April 2023 siang di mana arus lalu lintas di jalur arteri yang dilintasi pemudik juga sudah landai. Hal itu dapat dipantau dari CCTV salah satunya yang ada di Simpang pada larang Kabupaten Bandung Barat. Dirinya mengklaim lancarnya pelaksanaan arus mudik dan arus balik pada momen lebaran tahun ini di wilayah Jawa Barat karena peran dari tiga ruas tol baru yang sudah beroperasi. Secara umum pelaksanaan mudik di Jawa Barat berlangsung sangat-sangat baik. Saya terima kasih kepada Kapolda, kepada Panglima TNI, semua petugas yang sudah bertugas. Tadi kita beri sedikit apresiasi mereka-mereka yang tidak pulang menjaga kelancaran warga Jawa Barat yang datang. Datangnya 20 juta, keluarnya 14 juta. Ini akan kita pantau sampai hari suasana. Kira-kira itu? Ya itu tadi. Perhari ini sudah terlewati puncaknya sehingga kelancaran bisa kita laksikan. Secara umum Ridwan Kamil menjelaskan dari hasil evaluasi pelaksanaan arus mudik dan arus balik di Jawa Barat sangat baik. Namun pemantauan arus balik akan dilakukan sampai selasa pekan depan karena masih ada yang menunda ke pulangan.